Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak kelas 5 Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran Pejoka Alhamdulillah di pertemuan yang ke 6 ini Kita masih membahas tentang permainan bola kecil yaitu Rondes Nah baik anak-anak hebat Seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini Kita awali dengan bernoak Bernoak dimulai Selesai Nah anak-anak hebat Ada pun tujuan pembelajaran kali ini yaitu Peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar Cara melempar dan menangkap serta mengukur bola Dalam permainan Rondes Yang kedua Peserta didik dapat memperhatikan kombinasi gerak dasar Cara melempar dan menangkap serta memukur bola dalam permainan Rondes Nah anak-anak hebat Ada pun nilai karakternya yang pertama adalah Religius, kerjasama, disiplin, percaya diri, dan mandiri Nah anak-anak hebat Ayo lakukan pembiasaan Yang pertama Bernoak sebelum dan sesudah belajar Yang kedua Sarapan di pagi hari dan dilum air secukupnya Yang ketiga Memakai patah yang lelah secara mandiri Yang keempat Menyiapkan dan mempereskan peralatan belajar secara mandiri Dan yang kelima Ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar Nah baik anak-anak hebat Ada pun media atau alat yang akan digunakan Yang pertama adalah handphone Yang kedua Boleh bola kertas Boleh bola plastik Atau bola tenis Yang ketiga Kayu bekas atau panalon Yang keempat Silahkan anak-anak menyesuaikan alat yang ada di rumah Yang penting tidak membahayakan anak-anak Nah anak-anak Ayo kita dengarkan sedikit literasi materi Gerak menangkap dan melempar Bola merupakan satu kesatuan gerak yang saling berkaitan Tanpa kemampuan menangkap yang baik Kemampuan melempar bola akan terhapat Gerakan tersebut Mendukung terhadap penguasaan keterampilan gerak Melemparnya Kombinasi gerak ditampilkan dalam bentuk rangkaian gerak Mulai posisi diam Hingga dilanjutkan dengan bergerak Melepar dan menangkap bola Di antaranya Bisa dilakukan di tempat Dan bisa pula sambil berjalan Melepar tangkap bola Dilakukan dengan sendiri Yaitu dengan cara melambungkan bola Ke atas dengan satu tangan Dan menangkapnya dengan dua tangan Menangkap bola Melambung dapat dilakukan Apabila bola datang Dari arah depan atas kamu Melepar bola di tempat Dilakukan dengan sikap awal Berdiri tegak Kedua kaki dibuka Tangan kanan memegang bola Lampungkan bola ke atas Kemudian tangkap dengan dua tangan Bisa dilakukan pula Sambil berjalan Dengan menjaga kesimpangan Pada saat melepar Dan menangkap bola Nah anak-anak hebat Memukul bola Dilakukan dengan mengayunkan Tongkat rondes Atau pemukul Sampai mengenai bola Yang dilepar Teman Pukulan dinyatakan hidup Apabila pukulan mengenai bola Dan masuk ke arena lapangan Memukul bola Memiliki tujuan Untuk memukul bola Sejauh-jauhnya Sehingga Lawat sulit Untuk menangkap Atau menjangkaunya Nah keterampilan memukul Perlu dipuasai Agar kita dapat Memukul bola dengan baik Latihan memukul Bola dilakukan secara berpasangan Satu orang sebagai Pelempar bola Dan yang lainnya Berusaha untuk memukul bola Bola dipukul dengan Pemukul yang terbuat Dari kayu atau seleng Pemukul dipegang Dengan tangan Kanan di bagian Bawah pemukul Nah anak-anak hebat Pukulan melampung Adalah Pukulan ke arah Bepan atas Pukulan ini Akan menghasilkan Bola yang tinggi Dan jauh ke belakang Pukulan melampung Sering digunakan Oleh pemain Rondes Karena selain mudah Dilakukan Pukulan ini juga Menghasilkan Bola yang jauh Nah itu adalah Pukulan mendatan Sering Digunakan oleh Para pemain Rondes Pukulan ini Akan menghasilkan Bola yang Arahnya datar Dan keras Sehingga sulit Untuk ditangkap Cara memukul bola mendatan Hampir sama dengan Cara memukul bola melampung Berbedaannya Terletak pada awalan Posisi pemukul Dan hasil Pukulan yang datar Nah anak-anak hebat Ada pun aktivitas Belajar gerak hari ini Yang pertama Di tahap persiapan Anak-anak awali Kegiatan dengan Menemak Kemudian Melakukan pemanasan Secara mandiri Dan jangan lupa Menggunakan pakaian Dan sepatu olahraga Yang nyaman Setelah itu Anak-anak Melakukan Aktivitas belajar gerak Melempar Dan menangkap Bola dengan Satu tangan Sambil berjalan Kemudian Melempar Dan menangkap Bola Dipantulkan Dan yang ketiga Memukul bola melampung Dan bola mendatan Nah anak-anak hebat Untuk lebih jelasnya Yuk kita simak Video berikut ini Sambil 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 berikut ini Kelas 5